Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat bukan? Nah, kalau sudah sehat, berarti hari ini Anak-anakku semua sudah siap untuk menerima kegiatan yang Bumur sampaikan pada hari ini Kegiatan yang Bumur sampaikan hari ini adalah dengan tema tanaman Dan dengan subtema sayur-sayuran Oke? Semangat! Nah, anak-anakku sekalian Ada yang tahu apa sayuran itu? Nah, bagus Mas Tim bilang, bayumu, kantumu, betul sekali Tapi itu adalah jenis-jenis sayuran Sayuran adalah salah satu jenis tanaman Yang banyak mengandung vitamin Dan banyak mengandung mineral Serta sayuran itu banyak mengandung serat-serat Untuk itu, kita harus banyak makan sayur-sayuran setiap hari Karena sayuran itu bisa membuat tubuh kita menjadi sehat dan kuat Oke? Nah, anak-anakku sekalian Masih semangat? Oke Sekarang Bumur akan menyampaikan jenis-jenis sayuran Banyak loh jenis-jenis sayuran itu Satu Sayuran yang berdaun Apa saja itu? Contohnya Ada bayam Ada kangkung Ada daun singkung Dan masih banyak macamnya Yang kedua Ada sayuran berbuah Apa contohnya itu, anak-anak? Contohnya Seperti Ada timun Ada perong Ada cabai Ada tomat Labus ya Dan masih banyak lagi yang lainnya Selanjutnya Yang ketiga Yang ketiga Yaitu Sayuran Sayuran Umbi-umbian Seperti apa contohnya ya? Contohnya seperti Wortel Kentang Dan Ada masih yang lainnya Yang selanjutnya yaitu Yang keempat Sayuran Dan kolong Kolong-kolongan Seperti apa contohnya ya? Contohnya seperti Kacang panjang Buncis Dan masih ada yang lainnya Nah Anak-anakku semua Sudah tahu ya Kalau sayuran itu Banyak sekali jenisnya Dan ingat Anak-anak semua Harus tahu Dan harus mencoba Atau merasakan Di rumah ya Oke Nah Anak-anakku sekalian Masih semangat ya Kita akan Mengulangi lagi Jenis-jenis sayuran Kali ini Kita akan melihat dengan Gambar-gambarnya Yang pertama Sayuran Berdaun Contohnya Ada bayum Ada kangkung Ada daun singkong Yang kedua Sayuran berbuah Contohnya Ada tomat Ada cabai Ada perom Ada timun Yang ketiga Sayuran Umbi Umbian Contohnya Ada wortel Ada pentang Ada pentang Yang keempat Sayuran Kolong-kolongan Gambarnya Ada buncis Ada panjang Ada panjang Ada panjang Ada panjang Dan banyak Dan banyak jenisnya Dan banyak jenisnya Untuk itu Kalian semua Jangan lupa Banyak-banyaklah Makan sayuran Karena sayuran itu Membuat badan kita Sehat Dan kuat Oke Sekian dulu ya Kegiatan yang Bungu Sampaikan Pada hari ini Dan kita akan Bertemu kembali Dengan kegiatan Dan tema Yang berbeda Oke Tetap semangat belajar Di rumah Hidup Guru Hidup Pegeri Solidaritas Yes